Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys Nah kali ini Rano Rai lagi jalan-jalan masih di Malaysia Nah ini kita melakukan perjalanan ke daerah Aku mau ke pantai nih Nama pantainya daerah Pantai Damai ya Nah Pantai Damai ini terletak sekitar 3 pulit ya dari bandara Jadi aku tadi dari waterfront itu mungkin sekitar 1 jam Lewat dikil lah Nah pantai ini harus dikunjungi buat kawan-kawan ya Yang mau ke Kucing itu harus dikunjungi Karena salah satu destinasi wisata pantai ya yang ada di Kucing ini Nah tempatnya lumayan ya Ini adalah kita sebelum masuk ke pantai damai ya Nanti kita udah ngeliatin bagaimana suasananya yang sangat mengasihkan ya Ini sangat alami sekali Kiri kanan masih rindang Perjalanannya juga lebih enak jadinya Nah oke ikutin terus ya Oke guys kita udah masuk ke wilayah pantainya Nah sebelum ke pantai Sentubung Aku mau ngajak kalian di depannya itu Disitu ada adalah tempat apa ya Budaya gitu ya Nah tempat budaya ada disini nih Nah ini karena berhubung kita hari ini hari Senin Ternyata tempat ini tutup ya Jadi ini pekan budaya disini nih letaknya Nah jadi buat kawan-kawan semuanya ya Kalau mau ke Sentubung jangan hari Senin Nah ternyata di hari Senin itu tutup ya Jadi kita nggak bisa masuk ke dalam Nah katanya sih di dalam itu ada Apa ya rumah-rumah adat ya Rumah-rumah adat Rumah Dayak, rumah Melayu gitu Ada disini ya Nah ternyata hari ini close Oke kita balik lagi Dan kita coba ke langsung ke Pantai Sentubung Eh salah Pantai Danau Eh Pantai Damai Oke guys Hari ini tutup untuk hari Senin Jadi kita alihkan perjalanan ke pantai saja Kita lihat nih pantai di Malaysia kayak gimana kan Rapinya Rapi atau nggak Nah sekarang kita mau lihat nih Wih Itu tepat makan tuh Nah Cuacanya sekarang lagi hujan Hujan-hujan mendung gitu kan Grimis Kita mau ngunjungi pantai yang ada di Sentubung Oh itu dia Wih Pantai yang hijau Hujan-hujan Ini Hp-monya Enak banget ya Jadi suasananya adem gitu Apalagi ngeliat lapangan ini yang luas ya Warna hijau lagi Oke kawan-kawan Ini adalah lapangan pertunjukan ya Nah ini kita bisa ngeliat Ini sebenarnya kalau hari libur Ini penuh nih Ini adalah ruku-ruku Maksudnya ada kiosk-kiosk disini Kiosk oleh-oleh tentunya Nah gampang kalau mau cari oleh-oleh disini kan Nah karena kita berangkat Kita berangkat kesini Itu di hari Bukan hari libur Nah kondisinya seperti ini nih Gak terlalu rame Tapi ada juga yang buka itu kan Nah itu adalah ruku-ruku untuk ini Nah sebelah sana adalah lapangan pertunjukan ya Jadi ada lapangan pertunjukan Disananya juga ada panggung ya Nah kita lihat sebelah kiri Itu udah kita lihat ya Udah kelihatan Itu udah suasana pantai Ternyata dari depan tadi parkir Ke arah sini gak terlalu jauh Kita melalui Jalan setapak tadi Kemudian Melewati ruku-ruku kecil Ya kiosk-kiosk kecil Dan masuknya seperti ini Nah Ini seperti ini nih Jalannya gak terlalu lebar Nah ada pager situ Ini dia Ini adalah Pantai Damai Welcome to Pantai Damai Di daerah Sentubung Nah masuknya seperti ini Oke Oke kawan-kawan Kita mau ke pantainya seperti apa ya Ikutin ya Nah ini informasi Kalau untuk pertunjukan Di daerah sini nih Nah disini itu Tepat pertunjukan Kalau seni Nah latar belakangnya pantai Dan orang-orang juga Pada duduk-duduk di Rumpur-rumpur ini Nah tentunya asik banget kan Kalau sore-sore Ini lebih enak Karena ada sunset ya Karena pantai ini Langsung ke Menghadap Ini pantai Laut Cina Selatan Kayaknya Nah kan daerah utara kan Disini di utaranya Nah ini dia Pantainya Lumayan Banyak berbatuan Kayaknya batu alami lah disini ya Jadi untuk Aberasi juga Ini batu juga untuk Mencegah berasi Maksudnya ya kan Nah ini pantainya Seperti ini Nah kita mau turun ke bawah Gimana kita mau ngerasain Pantainya ya Nah ini seru nih Ikutin ya Guys Ini batunya sangat Menarik nih Warna kuning Hitam Dan lebih Arsnya ya Lebih seni Nah perlu kita ketahui Ini sebenarnya pantainya Dalam keadaan Pasang ya Air pasang Jadi pantainya pasang Kalau tidak pasang Ini bisa berapa meter Atau berapa meter Ke arah pantainya itu Ya Jadi pantainya lebih luas Kalau Air surut lah maksudnya Jadi kalau air surutnya Seperti Apa Airnya gak terlalu dalam Kita bisa Main di pasir ya Jadi Airnya bisa surut Oke guys Nah Ini kita lihat batu-batunya Ini kalau Yang jago Hunting foto Menarik nih Disini nih Keren Karena Enak ya Apalagi Buat kawan-kawan nih Yang mau kesini Siapkan Kayaknya Untuk Itu mandi lah ya Untuk mandi di laut Disiapkan Oke guys Nah sekarang Saya udah mau naik ke atas Nah ini ada pintu keluarnya Seperti ini Nah ini Nah ini pintu keluarnya Juga ada pager ya Ada pager pintu Tadi masuk juga Disini juga ada pager Jadi kalau memang ada sesuatu Bisa dipager Oke guys Nah sekarang Kayaknya udah ya Kita mau keluar aja Kita mau ke Arah lain Kita udah ngeliat Bagaimana Keadaan Dari Danau Bukan Pantai Damai ini Oke guys Terima kasih Yang udah temenin Jalan-jalan ke Pantai Damai ini Jangan lupa Untuk Sampampir ya Di hari Yang Tepat Oke guys Terima kasih Sampai ketemu Di jalan-jalan berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Daaah